Pemerintah Kota Bogor menggelar pawai budaya Hari Jadi Bogor ke-542 yang dilakukan di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bogor, Jawa Barat. Sekitar 932 peserta menampilkan kebudayaan Sunda seperti pertunjukan kujang, permainan angklung, pertunjukan lengser, wayang bambu, hingga barong saya dan lyong. Pemerintah Kota Bogor menggelar helaran pawai budaya Hari Jadi Bogor ke-542 di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bogor, Jawa Barat pada minggu 2 Juni. Sekitar 932 peserta menampilkan kebudayaan Sunda seperti pertunjukan kujang, angklung, wayang bambu, hingga barong saya dan lyong. Penjabat wali Kota Bogor, Heri Antasari mengatakan acara ini diikuti oleh berbagai komunitas kesenian di Kota Bogor. Dalam perayaan HJB ke-542, Heri berpesan agar warga Kota Bogor menjadi lebih dewasa sehingga menciptakan Kota Bogor yang aman, tentram, hingga kemajuan dalam pembangunan. Saya kira kemeriahan, kehidmatan tidak berkurang ya, meskipun mungkin sesuai dengan amanah kita, kami ingin ada lebih sederhana, tetapi aspirasi masyarakat luar biasa sehingga mudah-mudahan tetap bisa bisa tetap hikmat dan meriah seperti yang tadi kita saksikan. Dia juga berpesan agar warga tetap menjaga kondusivitas jelang pemilihan kepala daerah pada November 2024. Hilaran pawai budaya Bogor adalah serangkaian hari jadi Bogor yang ke-542 dan rangkaian puncaknya akan berlangsung pada Senin 3 Juni 2024. Dari Bogor, Jawa Barat, Fazar Ilham, Kantor Kuita Antara, Mewartakan. Jangan lupa, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat.